yeay shopnya sudah jadi ini teman-teman bisa lihat cantik sekali ini tuh enak sekali teman-teman nanti dimakan sama sambal kecap sambal kecapnya cuman cabai sama berambang saja diiris teman-teman lihat cantik sekali warnanya bisa di-cook ya langsung saja kita lihat proses masaknya untuk bahannya seledri daun bawang daun bawangnya dipisahin antara daun sama batangnya karena batangnya dimasukin duluan terus cengkeh sama kayu manis ini saya sudah menyiapkan bumbu atau sambal kecapnya ya tinggal ngasih kecap cabai sama bawang merah wortel kentang yang dipotong besar-besar terus kaldu jamur garam merica dan saya sudah menumbuk bawang putih ini bawang putih sama pala ditumbuk kasar ya teman-teman kenapa ditumbuk kasar biar kuahnya nanti tetap bening tidak keruh itu fungsinya ditumbuk kasar dan ini saya sudah menyiapkan topping bawang goreng sama daun seledri ini bumbunya cukup ini saja langsung kita lanjut memasak ya ini saya sudah merebus daging sapi aku potong lumayan agak besar-besar oh ya teman-teman ini tuh lebih enak ketika teman-teman menggunakan tulang atau iga menggunakan buntut sapi itu jauh lebih enak berhubung tidak ada saya menggunakan daging sapi saja tidak masalah seperti ini sudah aku rebus dan ini sudah empuk langsung saja kita tumis bumbunya kita nyalakan apinya menggunakan api kecil saja ya kita masukkan bumbunya setelah itu dimasukkan cengkeh sama kayu manis dan kita tambahkan merica kita tumis aku mau tambahkan minyak samin sedikit ya teman-teman aku tambahkan minyak samin sedikit saja kalau teman-teman tidak punya tidak usah dikasih tidak masalah menggunakan minyak goreng saja juga sudah enak teman-teman setelah itu aku masukkan batang daun bawangnya beserta batang daun seledri aku tumis lagi ini aromanya wangi banget sangat wangi setelah berwarna kecoklatan langsung saja dimasukkan ke kuah kaldu atau di panci yang sudah ada daging sapinya aku masukkan ke panci ini kemudian pancinya sekalian aku pindah kita tunggu mendidih kemudian dimasukkan tentangnya sebentar lagi mendidih aku masukkan garam secukupnya nanti silakan di koreksi rasa ya kemudian dimasukkan kaldu jamur tidak perlu banyak-banyak karena kuahnya ini sudah rempah banget atau sudah gurih karena kaldu dari si sapinya atau si daging sapinya aku masukkan kentang ya kemudian kita tunggu kentangnya setelah matang baru wortelnya dimasukkan karena kentang itu kan lama jadi dimasukkan terlebih dahulu kita tunggu ya berhubung rasa cengkeh sama kayu manisnya kurang aku tambahin lagi cengkehnya tiga biji kayu manisnya segini ya teman-teman kemudian aku masukkan wortelnya coba aku aduk terlebih dahulu warnanya saja sudah lumayan cantik ini ditunggu terlebih dahulu ya setelah itu dimasukkan daun bawang sama daun seledri ya teman-teman kita aduk warnanya cantik sekali ini teman-teman bisa lihat coba aku deketin ya teman-teman bisa lihat itu warnanya cantik ya coba aku aduk-aduk ini ini supnya cantik sekali warnanya ini tuh ala-ala restoran banget bisa dicoba buat teman-teman aku yang request yang DM ke Instagram aku terus yang tanya juga resepnya apa resepnya ini ya sudah aku bikinin video spesial buat kalian biasanya aku menggunakan iga sapi atau buntut berhubung kali ini tidak ada dan ini tuh daging kurban terus terang ini jadi menggunakannya daging sapi yang seperti ini saja meskipun rasanya kurang legit menurut aku ya tapi tidak masalah ini cantik sekali kan oke ini aku matikan apinya saja teman-teman karena sudah mateng ya sudah sudah selesai lanjut kita plating yeay sudah mateng sudah selesai teman-teman bisa lihat cantik sekali warnanya ini tuh enak kuahnya bening banget kan tipsnya tadi bawangnya cukup saja digeprek seperti yang aku informasikan tadi ini tuh rasanya enak banget mirip banget yang ada di restoran jangan lupa like komen dan subscribe